Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Yang kami hormati dan kami banggakan, para sahabat data, para hadirin, dan para pemirsa semua, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikannya secara virtual. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2023 nanti kita akan lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih sejahtera. Sebagaimana biasa, kami BBS Provinsi Kepulauan Riau setiap awal bulan menginformasikan, merilis beberapa indikator, diantaranya adalah terkait dengan perkembangan harga konsumen, kemudian juga ada perkembangan nilai tukar petani, kemudian ada juga perkembangan pariwisata, dan yang keempat ada perkembangan transportasi. Yang pertama kita lihat indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen untuk kota Batam selama bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 1,14 persen. Hal ini berarti artinya pada bulan Desember tahun 2022 di kota Batam terjadi kenaikan harga secara umum rata-rata sebesar 1,14 persen. Sementara untuk kota Tanjung Pinang tercatat sebesar inflasinya 0,85 persen untuk bulan Desember. Hal ini berarti untuk kota Tanjung Pinang selama bulan Desember tahun 2022 terjadi kenaikan harga secara umum rata-ratanya sebesar 0,85 persen. Sementara untuk gabungan dari kota Batam dan kota Tanjung Pinang inflasi selama Desember tahun 2022 tercatat sebesar 1,11 persen. Selanjutnya untuk inflasi selama tahun 2022 untuk kota Batam tercatat sebesar 5,95 persen. Artinya selama tahun 2022 dari bulan Januari hingga Desember rata-rata terjadi kenaikan harga secara umum untuk kota Batam sebesar 5,95 persen. Kemudian untuk kota Tanjung Pinang selama tahun 2022 inflasinya tercatat sebesar 4,96 persen. Sedangkan untuk kedua kota tersebut kalau kita gabungkan inflasinya tercatat sebesar 5,83 persen selama tahun 2022. Artinya dari Januari hingga Desember tahun 2022 secara umum terjadi kenaikan harga sebesar 5,83 persen untuk kedua kota tersebut. Selanjutnya kita lihat ranking inflasi kota Batam dan kota Tanjung Pinang pada bulan Desember tahun 2022 sepulau Sumatera. Bisa kita lihat secara mantumannya inflasi untuk kota Batam menempati peringkat ke-7 dari 24 kota IHK yang mengalami inflasi. Sementara untuk kota Tanjung Pinang ranking inflasinya menempati posisi 14 dari 24 kota inflasi di Sumatera yang mengalami inflasi. Inflasi mantuman untuk kota IHK di Pulau Sumatera pada bulan Desember tahun 2022 ini semuanya mengalami inflasi dimana inflasi tertinggi secara mantumannya terjadi di kota Gunung Sitoli yang mencapai 1,79 persen. Sementara yang terendah adalah kota Bengkulu yang inflasinya tercatat sebesar 0,23 persen. Selanjutnya kita lihat ranking secara Y on Y-nya ranking inflasi secara Y on Y-nya untuk kota Batam sepulau Sumatera menduduki ranking ke-15 dari 24 kota IHK di Sumatera. Sementara untuk kota Tanjung Pinang ranking inflasi Y on Y-nya tahun 2022 menempati posisi ke-22 dari 24 kota IHK yang ada di Sumatera. Inflasi tertinggi secara Y on Y terjadi di Bukit Tinggi sebesar 7,76 persen. Sementara yang terendah adalah terjadi di kota Tanjung Pandan dengan inflasi Y on Y-nya sebesar 4,17 persen. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi bulan Desember tahun 2022 menurut kelompok pengeluaran. Kalau kita gabungkan dua kota inflasi yang ada di pulau maaf, yang ada di provinsi Kepulauan Diyau yaitu Batam dan Tanjung Pinang inflasi bulan Desember-nya tercatat sebesar 1,11 persen. Sebagian besar disumbang dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tebako yang inflasi di bulan Desember-nya tercatat sebesar 2,95 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi pada bulan Desember sebesar 1,25 persen. Sedangkan yang ketiga adalah inflasi untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang tercatat sebesar 1,07 persen. Sedangkan pada bulan Desember tahun 2022 yang mengalami deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang tercatat sebesar deflasinya 0,1 persen. Sedangkan kalau kita lihat secara Y on Y-nya selama tahun 2022 inflasi gabungan dua kota tercatat sebesar 5,83 persen. Sebagian besar adalah inflasi untuk kelompok pengeluaran transportasi yang mencapai 16,93 persen selama tahun 2022. Kemudian yang diikuti untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang inflasinya tercatat sebesar 7,4 persen selama tahun 2022. Dan diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang tercatat sebesar 6,32 persen selama tahun 2022. Sementara itu yang mengalami deflasi tahun 2022 adalah untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang tercatat sebesar deflasinya 0,3 persen. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas penyumbang inflasi dan deflasi selama Desember tahun 2022. Untuk gabungan kedua kota Batam dan Tanjung Pinang 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar yang pertama adalah untuk angkutan udara dengan inflasi 7,37 persen kemudian komoditas bayam dengan inflasinya sebesar 53,79 persen yang ketiga adalah kangkung dengan inflasi 40,99 persen kemudian telur ayam ras inflasinya sebesar 11,91 persen dan yang kelima adalah rokok kretek filter dengan inflasi 3,1 persen selanjutnya ada cabai merah cabai rawit emas perhiasan daging ayam ras dan ketimun itulah 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya inflasi di bulan Desember tahun 2022 kemudian kalau kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di Kepulauan Rio pada bulan Desember tahun 2022 yang pertama adalah komoditas pisang dengan angka deflasinya sebesar 2,12 persen papaya juga mengalami deflasi sebesar 5,38 persen kemudian ada ikan selar terjadi deflasi sebesar 1,26 persen kemudian brokoli mengalami deflasi sebesar 5,02 persen dan bawang putih juga mengalami deflasi 2,53 persen selanjutnya ada komoditas sampo sabun cair celana panjang jeans anak ikan ekor kuning dan nugget itulah 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam terjadinya deflasi bulan Desember di Kepulauan Rio selanjutnya kita lihat 10 komoditas mempunyai andil terbesar di kota Tanjung Pinang yang pertama kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar di kota Tanjung Pinang pada bulan Desember tahun 2022 yang pertama adalah bayam dengan inflasi sebesar 38,85 persen kemudian cabai merah deflasi tercatat sebesar 11,3 persen kemudian angkutan udara juga mengalami deflasi sebesar 5,72 persen kemudian yang keempat adalah kangkung dengan nilai deflasi sebesar 38,78 persen dan yang kelima adalah cabai rawit dengan deflasi, maaf, dengan inflasi sebesar 49,21 persen selanjutnya adalah telur ayam ras sawi hijau daging ayam ras emas perhiasan dan minyak goreng itulah 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya inflasi di kota Tanjung Pinang selama Desember tahun 2022 selanjutnya kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di kota Tanjung Pinang selama Desember tahun 2022 yang pertama adalah komoditas ikan selar dengan tingkat deflasi sebesar 8,32 persen kemudian ada ikan tongkol dengan deflasi sebesar 1,91 persen kemudian juga ada bawang merah dengan andil deflasi yang ketiga dengan nilai deflasi sebesar 2,36 persen selanjutnya yang keempat ada ikan caru dengan nilai deflasi sebesar 6,27 persen dan yang kelima adalah ada komoditas pengharum cucian dengan deflasi sebesar 3,41 persen selanjutnya ada sabun cair, ikan layang, beras, ikan kakap merah dan juga ada pasta gigi itulah 10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di kota Tanjung Pinang selama bulan Desember tahun 2022 selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani pada bulan Desember tahun 2022 nilai tukar petani untuk Provinsi Kepulau Rio tercatat sebesar 103,53 artinya terjadi penurunan sebesar 0,07 persen dibandingkan bulan November tahun 2022 yang tercatat sebesar 103,61 kalau kita lihat berdasarkan subsektornya yang pertama untuk subsektor tanaman pangan NTP di bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 99,2 yang berarti terjadi kenaikan secara mantuman sebesar 1,43 persen selanjutnya untuk subsektor hortikultura NTP-nya untuk bulan Desember tercatat sebesar 107,68 yang berarti terjadi kenaikan sebesar 1,8 persen secara mantuman kemudian kita lihat juga subsektor tanaman perkebunan rakyat NTP pada bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 93,9 yang berarti terjadi penurunan secara mantuman sebesar 2,73 persen selanjutnya untuk subsektor peternakan NTP-nya tercatat sebesar 101,43 yang berarti terjadi peningkatan sebesar 0,6 persen untuk subsektor perikanan NTP bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 110,33 yang berarti terjadi peningkatan sebesar 0,16 persen sementara itu untuk NTP kelompok nelayan tercatat sebesar 111,31 atau mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen secara mantuman sedangkan untuk kelompok perikanan budidaya NTP pada bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 92,18 atau mengalami peningkatan sebesar 0,1 persen secara mantuman selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani untuk Provinsi Kepulau Rio selama 3 tahun terakhir kita lihat pada awal bulan untuk tahun 2022 maaf nilai NTP untuk tahun 2022 pada awal tahun 2022 hingga semester 1 tahun 2022 nilainya cukup mengembirakan karena berada di atas nilai NTP bulan-bulan sebelumnya namun demikian kalau kita lihat secara menurut grafik yang ada pada layar mulai bulan Agustus hingga Desember tahun 2022 nilai tukar petani Provinsi Kepulau Rio semakin menurun dan puncaknya terjadi di bulan Desember yang tercatat hanya sebesar 103,53 yang berarti secara Y on Y-nya terjadi penurunan sebesar 3,5 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu ini mungkin perlu mendapatkan perhatian bagi pembuat kebijakan terkait dengan menurunnya nilai tukar petani mulai bulan Agustus hingga Desember tahun 2022 ini selanjutnya kita lihat nilai tukar usaha petani dimana nilai tukar usaha petani ini merupakan NTP yang tidak menggunakan komponen pengeluaran untuk rumah tangga dimana untuk subsektor tanaman pangan NTP-nya untuk bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 95,77 atau berarti mengalami peningkatan sebesar 100 maaf sebesar 1,22 persen sementara untuk subsektor hortil kultura NTP-nya tercatat sebesar 104,35 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1,98 persen sementara untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat NTP-nya tercatat sebesar 91,13 atau mengalami penurunan secara mantuman sebesar 3,02 persen sementara untuk subsektor peternakan NTP-nya tercatat sebesar 102,72 atau mengalami peningkatan sebesar 0,56 persen sedangkan untuk subsektor perikanan NTP-nya tercatat sebesar 110,43 atau mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen dibandingkan bulan yang lalu sementara untuk kelompok perikanan tangkap atau nelayan NTP-nya tercatat sebesar 111,34 persen pada bulan Desember tahun 2022 artinya mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen secara mantuman sementara untuk kelompok perikanan budidaya NTP-nya pada bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 93,37 atau mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen sedangkan kalau kita lihat NTP-nya kepri secara keseluruhan pada bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 101,81 hal ini berarti terjadi penurunan secara mantuman sebesar 0,14 persen dibandingkan bulan Desember maaf bulan November tahun 2022 yang nilai NTP-nya tercatat sebesar 101,96 selanjutnya kita lihat indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau IKRT Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember tahun 2022 IKRT Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 0,12 persen sementara secara kalender dan secara Y-on-Y IKRT-nya atau Indeks Konsumsi Rumah Tangga Pedesaan Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 1,45 persen selanjutnya kita lihat terkait dengan perkembangan parisata di Provinsi Kepulauan Riau yang pertama kita lihat adalah jumlah kunjungan wisatawan yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan November tahun 2022 tercatat sebesar 103,940 kunjungan hal ini berarti terjadi penurunan sebesar 2,09 persen dibandingkan bulan Oktober tahun 2022 yang jumlahnya mencapai 106,160 kunjungan namun demikian kalau kita lihat secara Y-on-Y-nya masih terjadi peningkatan yang cukup tajam sampai mencapai 36,370 persen sedangkan secara kumulatifnya dari Januari hingga November jumlah kunjungan wisatawan yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 569,610 kunjungan hal ini berarti terjadi peningkatan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 22,159 persen selanjutnya kita lihat perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara yang mengunjung Provinsi Kepulauan Riau dari 4 pintu masuk utama di Provinsi Kepulauan Riau yang pertama adalah dari pintu masuk Batam dimana pada bulan November tahun 2022 jumlah wisatawan yang maaf jumlah Wisman yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau melalui pintu masuk Batam tercatat sebesar 80,667 kunjungan kemudian untuk pintu Tanjung Pinang tercatat sebesar 3,117 kunjungan kemudian dari Bintan pada bulan November tahun 2022 juga tercatat sebesar 16,473 kunjungan baik mantumannya maaf mantumannya mengalami penurunan sebesar 17,35 persen namun demikian kalau kita lihat Y1-Y nya masih terjadi peningkatan yang cukup besar sebesar 32,200 persen sementara untuk pintu masuk Karimun pada bulan November tahun 2022 jumlah Wisman yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 3,588 kunjungan selanjutnya kita lihat negara utama asal Wisman yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan November jumlah Wisman sebagian besar berasal dari Singapura yang mencapai sebesar 62,806 kunjungan kemudian Malaysia sebesar 11,913 kunjungan yang ketiga adalah dari India sebesar 4,317 kunjungan kemudian ada Tiongkok Filipina Inggris dan Australia itu adalah negara utama asal Wisman selama November tahun 2022 kemudian kalau kita lihat secara akumulatifnya dari Januari hingga November tahun 2022 negara utama asal Wisman yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar adalah dari Singapura yang mencapai maaf sekitar 55,38 persen dari total Wisman yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau selama Januari hingga November tahun 2022 selanjutnya yang kedua adalah dari negara Malaysia yang mencapai 12,84 persen dan yang ketiga adalah dari maaf dari India yang mencapai 5,47 persen selanjutnya ada Tiongkok Filipina Inggris Australia dan selainnya selanjutnya kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK untuk hotel berpintang di Provinsi Kepulauan Riau selama Desember tahun maaf selama November tahun 2022 tercatat sebesar 45,67 persen hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 2,93 persen maaf 2,93 poin dibandingkan bulan Oktober tahun 2022 namun demikian kalau kita bandingkan secara Y on Y nya masih mengalami peningkatan sebesar 14,13 poin selanjutnya kita lihat perkembangan transportasi udara dan laut di Provinsi Kepulauan Riau jumlah penumpang angkutan udara pada bulan November tahun 2022 untuk pesawat maaf untuk pesawat baik domestik maupun internasional bisa kita lihat pada layar berikut jumlah penumpang pesawat yang domestik itu mencapai 297.565 baik yang datang maupun yang berangkat sementara untuk penumpang pesawat internasional itu baik yang datang maupun yang pergi pada bulan November tahun 2022 2022 tercatat sebesar 2.111 penumpang yang berarti mengalahin penurunan dibandingkan bulan Oktober tahun 2022 sebesar 29,63% selanjutnya kalau kita lihat jumlah penumpang angkutan laut di bulan November tahun 2022 untuk penumpang domestik baik yang datang maupun yang berangkat maaf totalnya sebesar 585.538 penumpang sementara untuk penumpang kapal yang internasional baik yang datang maupun yang berangkat totalnya sebesar 404.658 penumpang yang berarti masih mengalai penurunan sebesar 6,59% selanjutnya mari kita lihat bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara untuk angkutan udara domestik pada bulan November tahun 2022 untuk bongkarnya tercatat sebesar 2.773,97 ton atau berarti mengalami peningkatan sebesar 1,68% sementara untuk muatnya untuk domestik terjadi peningkatan juga sebesar 2% yaitu dari 2.152 ribu ton menjadi 2.195 ribu ton selanjutnya untuk internasionalnya bongkarnya bongkarnya malah mengalami penurunan sebesar 72,05% sementara untuk muatnya juga mengalami penurunan sebesar 70,08% demikian kira-kira beberapa informasi dan indikator penting terkait dengan data-data yang ada di Kepulauan hingga saat ini jika ada hal-hal yang kurang jelas dan ada yang hendak dikonfirmasikan kembali silahkan hubungi kami pada alamat yang tertera pada layar berikut demikian kurang lebihnya mohon maaf bila itafiq wal hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati